Intro Pasangan selebriti suami istri Muqsin Al-Atos dan Titik Sandora berbagi cerita seputar rumah tangganya yang adem ayam dan harmonis Ditemui usai mengisi sebuah acara di bilangan Mambang, Jakarta Selatan Pada beberapa waktu lalu nampak keduanya masih terlihat segar buka Diakui pasangan yang telah menikah selama 48 tahun itu asam garam kehidupan rumah tangganya sudah mereka lalui hingga kini Baik Titik maupun Muqsin sama-sama menjalani rumah tangga dengan banyak berdoa kepada Allah Lantas apa kegiatan yang dijalani saat ini dan apakah masih menerima pekerjaan menyanyi? Kita udah pujuh 78, Alhamdulillah Dari anak tiga, jadi sekarang sudah Karena kita mengenai ER2, sebetulnya di rumah saja sekarang Bermain sama Corona Bisa aja Pak Muqsin Sehat ya Pak Yel Alhamdulillah Tidak boleh stres, tidak boleh apa Pokoknya sekarang ini kita, walaupun juga dalam situasi seperti ini Tapi hati harus tenang, sabar, berdoa Supaya semuanya ini cepat berlalu Kita terima ini semua dengan sabar hati, dengan sabar hati Cuma satu berdoa Alhamdulillah sudah 48 tahun, 48 tahun lagi insya Allah Dari cucu masih muda rasanya Apalagi lagi nyanyi, sudah nyanyi lagu Ku bikin-bikin sampai itu Lagu-lagu lama semua kan Tapi sekarang kalau di nyanyi, di minta nyanyi, kita dari pengembar minta lagunya yang dulu-dulu, yang lama-lama Jadi itu juga menambah kenangan kita, jadi rasanya masih muda Jadi hati itu penting, cuma nggak apa-apa lah, jangan mikirin umur, tapi jiwanya juga Obat awet muda buat kita orang Yang penting kita itu, suami istri, harus menjaga terharmonisan Tidak boleh bosa, menjaga kasih sayang, saling percaya, saling menyayangi, saling berjuntai, saling menghargai, dan saling memanami satu sama lain Insya Allah kalau itu semua dipegang, dijalankan, Insya Allah sampai ati-ati ini, 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 ini... Banyak berdoa Karena doa itu kata Allah s.w.t Itu doa Allah kasih, maafinat kata Nabi Muhammad r.s. Itu doa dikasih senjatanya orang mu'min katanya Jadi kita pasti itu senjata, kenapa senjatanya berdoa? Allah suka kepada orang yang suka berdoa Banyak yang juga berdoa Allah suka Pengalaman? Oh kalau pengalaman juga asam daram suka bisa Tidak ada orang suka terus Tidak sukanya juga Tapi dengan teman dan sahabat Diterima dengan baik Dengan besar hati Semuanya dipercayani dengan tenang Insya Allah semuanya Nah pemirsa Tidak terasa cerita selebriti menemani Pagi pemirsa semua Gimana nih berita dari para selebriti tanah air Seru-seru dong pastinya Eits tapi jangan bersedih Karena cerita selebriti bakal menemani Pagi hari pemirsa semua Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Pukul 9 pagi hanya di Badar TV Oh iya Jangan lupa untuk memfollow instagram kami Di atcerita.selebriti Terima kasih atas perhatian pemirsa semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton